Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya mau unboxing dari ERACAR nih ini ERACAR Toyota Hi-Ace ya masuknya udah lama juga ya saya baru dapet dan harganya ya lumayan murah sih ya jadi ini yang warna putih skill 1 banding 64 ini ERACAR nomor 2 ini ada logo ERA di kiri juga ERA 02 Toyota Hi-Ace White di kanan sama di bawah ada warning ini caution dan warning ya ada choking hazard 14 tahun ke atas kalau di belakang ini ada CS nya ada nomor telepon untuk ERACAR lah ya ada websitenya juga ini Toyota Official License Product ada logo ERACAR juga nih ya ini kemarin sempat penasaran ya dibandingkan sama BM Crescent sama Tiny juga ya jadi sama-sama ada opening partnya nih ya langsung kita bukain aja yuk ya ini langsung kita keluarin aja nih Hi-Ace nya kok pintunya udah keluar ini posisinya kok aduh ada yang rusak gak ya moga-moga gak rusak deh posisinya keluar dari Mika dan pintunya terbuka sih nah ini dia nih ini aduh kenapa kenapa bisa keluar dari Mika sih nah ini Mika nya penyok sih ya makanya ada jadi ada ruang gerak ya ya untungnya sepertinya gak masalah sih ini sasisnya dari plastik ya ini sasisnya plastik bahan kalian udah pasti ini bisa rolling rolling dengan lancar ini ya opening partnya di pintu belakang pintu samping gak bisa ya cuma di pintu belakang nih ya kita lihat detailnya dulu deh ini detail lampu depan ya udah pasti dari Mika ya cuman agak gimana gitu ya kayaknya bagusan punya tiny deh kayaknya ntar deh coba kita intim nanti ini kita lihat dulu ini ada logo Toyotanya license plate Hi-Ace ini yang hitam-hitam ini cuman dicat ini fog lampnya cuman dicat silver ada sedikit dent nih mungkin gara-gara itu ya tadi ya keluar dari Mika nya terus ini ada spion yang bagian depan nih ini untuk biasa untuk driver lihat sisi di sini ya soalnya di sini kan ada blind spot juga jadi ini ya dari plastik refleksinya cuman dicat silver spionnya juga sama dari plastik dan cuman dicat silver ini setir kanan ini ada detail handle pintunya yang depan sama yang pintu tengah ini ada dikasih apa nih dikel ya sepertinya ya untuk kacanya nih yang biasa yang tengah ini yang bisa dibuka ya ini ada rel pintu tengahnya lah ini catnya juga kurang bagus ya finishing catnya ya ini di atap juga tuh finishing catnya kurang bagus nih ya rakar gimana sih nih bikin high-ace nya ini di sisi kiri juga nah kan finishing catnya kurang bagus sih ya finishing catnya kurang ini deh kurang gimana gitu banyak yang ini ya bubble apa gimana tuh ya kan mungkin QC nya harus diperbaiki lagi nih rakar nih biasanya nggak gitu ya yang ini kok parah banget sih ya udah lah terus ini di belakang juga ini ada spion belakang biasanya untuk driver ya pas mundur untuk lihat celah ini yang belakang jaraknya masih hijau apa deket ini lampu rem bagian atas cuman dicat ini ada seperti sprayer ya ini ada detail kayak wiper juga ini udah dibikin timbul ya udah nyatu sama kaca logo Toyota high-ace ini license plate sama high-ace ini handle belakangnya cuman dicat silver lampu belakang udah dari Mika dan dikasih tambahan decal silver ini tulisan apa nih kayak di apa sih nih kurang kebaca ya ini oh batas bawaannya kali ya carry seribu kilo satu ton nih ini bempernya juga kayaknya dari plastik ya bemper ini ya bemper bawahnya ya kayak terpisah gitu nih kayak plastik nih yang bawahnya interiornya sendiri cuman hitam polos kalau pintu belakangnya tadi nah pintu belakangnya nih engselnya seperti begini ya ini dari die case ya ini dari die case cuman ini engsel pintunya yang bagian belakang lebih mending daripada yang tiny yang tiny kan tuh gede banget tuh engsel pintu belakangnya ya agak ganggu banget kalau yang ini ya mendingan lah tapi masih lebih bagus engselnya BM creation sih soalnya BM creation lebih rapih cuman kecil gini jadi gak terlihat engsel pintu belakang nih ya tapi kembali ke selera lah ya kalau saya sih pribadi kayaknya yang BM creation udah mantep sih ya tarmak juga ada tapi tarmak gak ngeluarin polosan begini ya yang udah modif sih kalau tarmak ya paling itu aja deh untuk video kali ini makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah